Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam keterangan pers pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima Kompas TV, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria diketahui melakukan 2 kali tes usap pada Kamis 26 November lalu dengan hasil negatif. Kesokan harinya, Wagub DKI Riza Patria kembali menjalani tes usap dan terkonfirmasi positif COVID-19. Dikitahui sebelumnya, sejumlah kegiatan kerap dilakukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, salah satunya pada 13 November lalu. Dalam tayangan Youtube Front TV, Riza Patria sempat mengikuti acara Maulid Nabi di Tebet Jakarta Selatan yang juga dihadiri Rizik Sihab, serta Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali. Acara itu kemudian menjadi sorotan karena banyaknya masa yang hadir sehingga tak ada jaga jarak yang merupakan salah satu protokol kesehatan COVID-19. 23 November 2020, Riza Patria diketahui juga memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait kerumunan masa di Tebet dan juga Petamburan. Riza saat itu diperiksa selama kurang lebih 8 jam. Meski demikian, Riza mengungkapkan dirinya tertular dari lingkungan pekerjaan, di mana ada salah satu staffnya yang tertular dari klaster keluarganya. Dalam keterangan tertulisnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, Alhamdulillah, meski hasil testing pada Jumat 27 November kemarin menunjukkan positif COVID-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Kini sesuai arahan dokter, Wakil Gubernur DKI Jakarta menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan, Kompas TV Polisi berencana memanggil sejumlah saksi lagi terkait kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara FPI dan acara pernikahan putri dari Rizik Sihab. Jurnalis Kompas TV, Jona Hamonang akan melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Jona, kapan polisi akan meminta klarifikasi terhadap Rizik Sihab dalam kasus ini? Ya, selamat siang, Juno dan saudara. Rencananya besok dari Sublit Kamnek atau Kameran Negara di Treskrimum Kodak Metro Jaya akan memanggil pemimpin FPI Rizik Sihab. Rencananya pemanggilan akan digelar atau dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Namun kami belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak FPI apakah nanti Rizik Sihab akan datang atau tidak, mengingat kondisinya juga sedang tidak lagi fit. Terkait dengan pemanggilan, memang dari pihak Sublit Kamnek ada langsung pengantaran surat yang memang langsung dipimpin oleh Kas Sublit Kamnek bersama beberapa penyidik yang terjadi kemarin sore sekitar pukul 4 sore di mana sempat ditentang oleh pihak dari FPI, khususnya dari Elaskar. Memang akhirnya sempat terjadi perbatan dan pihak polisi akhirnya berhasil masuk dan menyerahkan surat panggilan. Untuk surat panggilan ini, ini memang berbeda dengan surat yang ada beberapa waktu sebelumnya, di mana beberapa waktu sebelumnya atau sekitar 2 minggu lalu, polisi sempat memanggil seperti Gubernur DKI atau Bagup DKI. Namun sifat suratnya bersifat hanya klarifikasi. Sedangkan untuk pemanggilan besok atau yang terjadi pada tanggal 1 Desember, ini adalah pemanggilan di mana pihak kepolisian sudah melakukan gelar pekara atau dengan kata lain polisi sudah melakukan penyidikan. Sebabnya untuk pemanggilan kepada risik sihab yang rencananya akan digelar besok, ini statusnya sebagai saksi. Tidak hanya kepada risik sihab juga, pihak kepolisian rencananya akan memanggil menantu dari risik sihab, di mana panggilan menantu ini sebagai tingkah lanjut, khususnya antisipasi, khususnya ada pemeriksaan, dan juga untuk mengetahui apa saja yang terjadi khususnya pelanggaran. Polisi sendiri sudah menemukan adanya bukti-bukti seperti adanya pelanggaran dari Undang-Undang Karintina dan juga dugaan dari pelanggaran protokol kesehatan. Dan ini merupakan salah satu tujuan dari pemanggilan dari risik sihab untuk mengetahui, khususnya apakah acara ini sudah memenuhi dari standar protokol, atau mungkin adanya hal-hal lain, di mana kalau kita lihat saat ini dari pihak pemerintah, khususnya dari MPRF DKI, melarang acara yang dihadiri sekala orang banyak. Jadi acara ini bisa dikatakan merupakan acara yang terlarang, dan pihak polisian akan mengkonfirmasi atau mengklarifikasi langsung kepada risik sihab sebagai pihak yang memiliki atau menyelenggarkan acara langsung. Apakah besok risik sihab akan hadir atau tidak, terus saja akan ditunggu, dan dari pihak FPI sendiri berjanji akan memberikan klarifikasi langsung. Dari pihak penyidik, khususnya dari Kasupit Kamnek, AKP Peraindra, memang pemanggilan ini sudah ditentukan dan sudah direncanakan jauh hari sebelumnya, di mana dalam gelar perkara sudah ditentukan, siapa-siapa saja nanti akan dipanggil. Jadi tidak hanya seperti pemimpin dari FPI, risik sihab yang dipanggil, tapi juga menantunya yang akan dipanggil. Kami menunggu, khususnya dari OEMedia, konfirmasi yang langsung diberikan kepada pihak FPI atau mungkin dari pihak polisian mungkin akan menerima informasi apakah risik sihab akan hadir secara resmi besok dalam panggilan perdananya sebagai saksi, khususnya dalam kasus yang diduga. Ini akibat kerumunan yang terjadi beberapa waktu silam, khususnya yang terjadi di Tebet dan Petamburan. Juno? Ya, polisi telah melakukan gelar perkara dan esok hari rencananya di Treskrimon akan memanggil HWP Risik Sihab pada pukul 10 pagi dan berstatus sebagai saksi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan acara kerumunan yang dilaksanakan pada pertengahan November lalu. Terima kasih Rekan Jonah Hamunangan dari Mapolda, Metro Jaya, Jakarta.